Halo penghuni Youtube, maap banget ya baru bisa upload lagi. Kemaren-kearen ada urusan yang mengharuskan gue keluar kota selama beberapa minggu. Untuk kedepannya juga mungkin belum bisa upload video secara rutin ya, tapi bakal gue usahain deh. Nah, di video kali ini gue bakal unboxing figure Kamen Rider. Ini dia, Kickhopper dan Punchhopper. Pertama kalinya nih gue punya figure Kamen Rider dari Shodo, padahal mau beli SHF for in a while ya. Tapi harganya udah gak masuk ke akal bro. Nah, buat ngobatin rasa penasaran, akhirnya gue beli aja nih Shodo. Harganya juga pas banget lagi di kantong. Sekitar 250 ribuan lah, udah bisa dapet sepasang nih. Seperti biasa, langsung aja yuk kita lihat dari detail boxnya. Nih, cuma beda warna ya dia. Hijau sama warna coklat silver kali ya. Coklat silver sama hijau silver nih. Matanya juga beda merah sama putih. Tuh, ada tulisan Shodo ya. Ini tiga, seri ketiga kayaknya. Ada tulisan Bandai. Sampingnya, tulisan-tulisan Jepang. Samping disininya tuh, sama ya tulisan Jepang. Gue gak ngerti deh ini. Artinya apaan. Belakang kayak gini, ada gambarnya ya. Beda di senjata nih. Ini punch hopper, ada tangannya tuh. Senjata di tangan, key hopper, senjatanya di kaki. Bawahnya kayak gini. Atas. Untuk kepalanya ya. Gambar kepala maksudnya. Ayo, kita buka. Eh, sebelum dibuka. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Dapet permennya. Sekalian deh. Dibukan juga yang ini. Tuh, kalau Shodo. Cara pasangnya ada di dusnya ya. Tapi, tinggal pasang-pasang gini doang sih. Bentar ya. Gue rakit dulu. Kalian sama ini. Nah, ini udah gue rakit ya dua-duanya tuh. Si punch sama si key hopper. Terus dapet ini nih. Tuh. Dua-duanya dapet sepasang tangan relax hand ya. Sama tangan yang lagi genggam tuh. Terus dapet tempatnya ini nih. Buat taruh. Tangan-tangannya dia tuh. Nah. Buat ditaruh gini ya. Sama ini, lekukan ininya. Buat taruh. Semacam stand base gitu ya. Ditaruh di sini nih. Tapi gak pake juga gak apa-apa sih. Pake ginian malah jadi aneh ya. Nah, kita liat dulu ya dari sini ya. Si punch hopper nih. Dari detail sih. Gua bilang ini keren banget ya. Figur 250 ribuan dapet sepasang detailnya kayak gini sih udah. Duh. Keren sih gue bilang gila ini. Dari belakang sih emang polos. Warna hitam aja kayak gini. Tapi. Detail-detailnya itu loh. Udah keren banget ini. Coba ya cek artikulasi. Pala bisa dongak gak nih. Bisa dongak. Kehalang ya sama ini. Kerahnya. Tungguk segini. Masimal. Kiri kanannya. Sedikit ya. Pasti bisa muter ini. 360. Tangan ke samping. Ini gak bisa muter ya. Ada kehalang bahu nih. Bahunya. Nempel di ini. Nempel ya. Di sini. Ini gak bisa diputer tangannya. Kesamping aja. Ya paling ke depan. Ke belakang ya. Siku nya bisa ditekuk. Belum double join. Jadi cuman segini aja. Untuk. Lapaknya ya pasti bisa diputer. Gak bisa naik turun ya. Gak bisa naik turun ya. Ada artikulasinya tuh. Gak bisa diputer nih. Mentok. Untuk beltnya ini bisa dicopot loh. Tuh. Detail belt juga lumayan. Ini keren. Terus kita lihat ya artikulasi kaki. Kakinya bisa diturunin sedikit nih. Tuh. Jadi artikulasinya lebih bagus. Disamping segini. Disamping segini. Disasal split dia tuh. Kedepan. Eh copot. Ke belakang. Mentok ya sama pantatnya tuh. Dengkulnya segini. Disamping. Mentok ya sama pahanya. Telapak kaki. Naik turun. Kiri kanan. Bisa ya. Muter juga bisa. Pahanya bisa diputer nih. Ada artikulasi ya. Ini tangan. Tangannya juga bisa ya. Bahunya tuh. Ini sih yang keren. Bisa naik turun. Hanya. Walau. Sedikit doang. Tapi lumayan lah. Yang. Yang key copper juga sama sih. Kepala bisa muter. Samping. Badannya ada artikulasi ya. Bisa nekuk juga segini. Juga bisa diturunin sedikit. Samping. Nekuk. Lapak. Eh lapak kakinya. Lapak kaki. Juga bisa ya. Sama artikulasi. Baunya juga nempel ini. Jadi gak bisa diputer 360. Dari detail juga lumayan ya. Keren banget ini. Detail belt. Tapi ini nih. Ijo nya ini. Helm sama ijo ini. Tuh warnanya beda ya. Tuh keliatan gak ya. Keliatan ya. Ijo helm sama ijo bodi nya itu beda. Apa emang gitu ya. Seri Kabuto sih. Gue belum pernah nonton juga. Kamen filmnya. Kamen Rider Kabuto. Untuk detail belakang juga ya. Kayak gini. Bedanya senjatanya. Kaki koper di kaki ya. Yang pas koper di tangan tuh. Ini gak bisa dicopot. Ini juga gak bisa dicopot. Jadi menurut gue ini figure super worth it ya. Buat yang punya dana pas-pasan. Mau koleksi figure Kamen Rider. Shodo nih solusinya. Daripada SAF. Harga udah gila-gilan. Tapi sebanding sih sama figure nya. Oke. Sekian review dan unboxing hari ini. Makasih yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan di like dan share juga ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton